Kalau kesini, berasa lagi di Jogjaya. Dekat dari BSD, guys. Ini gue lagi di BSD, mau cari makan siang. Gue tau nih kayaknya naknya kemana nih. Keluar pintu tol BSD Timur. Mau ke Cisau, finally. Sampai juga nih. Ini parkiran di Omah Yung Gina tuh cukup luas ya. Jadi kalian gak perlu khawatir. Kalau gak muat di sini tuh ada di sampingnya. Gue gak dapet parkir. Akhirnya parkir di samping-sampingnya nih, masih muat. Suansanya tuh ala-ala Jawa. Ini kayak pendopo gini nih, guys. Langsung aja kita masuk ke dalam. Ini area yang di indoor. Adem banget tempat di sini nih. Cocok banget sini buat makan bareng keluarga. Cocok juga buat ngumpul bareng temen-temen ya kayak gini. Dengerin angklung. Tempatnya juga cukup cantik ya di sini ya, estetik. Di sini tuh ada angklung juga nih. Ada saung-saung yang modelan kayak gini. Bisa sambil sembah juga di sini nih. Ada area yang buat lesehan juga di sini. Ini untuk area yang lesehan. Ini gue kasih liat lo tuh. Areanya tuh luas banget nih. Ada lapangan luas. Bocil-bocil pada main larian di sini juga seru. Senang. Di sini juga ada musola. Jadi aman ya kalau mau lama-lama. Nah ini dalam musolanya nih. Musolanya juga proper ya, guys. Di belakang ada area peternakan ya. Kalau anak-anak bisa main di sini nih. Ngasih makan kambing atau kelinci. Tuh domba-dombanya juga beda ya, guys. Tuh kelinci-nya tuh. Ada nyompet. Gue izin masuk ke dapurnya. Dan cara masaknya tuh masih tradisional gini nih. Pakai kayu bakar. Kalau ke sini tuh pilihan makanannya tuh ada banyak banget. Dan menggiurkan semuanya nih. Nah ini salah satu menu favorit di sini nih. Jangan lombo. Ini tuh tempe. Sayur tempe. Ada sayuran tuh pedes. Enak. Ini mangut-mangutan yang paling best seller. Mangut lele sama mangut nila. Mangut lele. Favorit. Ini tuh gue suka banget. Ada smoky-nya enak gitu. Ini gue kesini lagi rame banget nih. Lagi pada ngantri makanannya. Ini gue aja dateng jam makan siang rame banget. Mau makan nih rasmanan. Kita ambil nasinya dulu. Abis itu pilih lauk-lauknya di sini. Ambil menu yang kalian pengen tuh nanti dibayar dikasih. Sayur lodeh. Itu apa mbak yang di jual? Ada goto klamtoro kak. Khas Jawa. Isinya tuh petai kina, kelapa, salingan siang. Kalau kalian udah pilih makanannya tinggal dihitung dikasih. Ini juga ada pilihan bubur khas Jawa. Ini bubur manis. Bubur jenang. Isian bubur jenangnya juga nih. Lumayan banyak ya. Ini kasus santun. Ini juga ada jajanan bocil nih. Ini di area minumnya gue pesen esteman. Terus ini bubur jenangnya. Tuh isinya lumayan lengkap juga ya. Ini pesenan gue dateng lagi. Karena gue lihat tadi menu-nya tuh banyak banget. Nah ini gue hampir kalap. Lihat tuh. Pesenan gue lumayan banyak. Nah ini garang asamnya. Lihat tuh. Ini juga nih khas Jawa nih. Botok. Ini jarang banget ya. Kita cari di rumah makan-rumah makan. Ini nih. Ada botok. Besseler disini. Nasi gue pake jangan lombok. Kelurnya nih gue demen banget sih. Kelurnya tuh crispy. Dan gede banget tuh. Segede muka. Bangut nilanya pake nasi ya kan. Salah satu menu favorit gue nih. Bangut lelek. Aroma smoky-nya tuh dapet banget. Ini gue pesen sate-sateannya juga nih. Ini sayur lodehnya nih. Cobain ayam kakungnya juga nih. Pake sampelnya ini mantep banget sih. Terima kasih mbak. Ini minuman unik nih. Yang udah langka. Ini minuman unik nih. Yang udah langkan. Oma yung gina.